Pagi hari ke-16 Kapal Perang Luosie memasuki pedalaman wilayah Yunyang dan terbang ke pegunungan yang luas Selama 1 juta mil, terdapat hutan perawan tak berujung dan pegunungan yang mengjulang tinggi Ini adalah surga bagi semua jenis monster dan hewan, penuh bahaya di mana-mana Mereka yang tidak kuat dalam kerajaan Allah tidak berani masuk ke wilayah ini, atau mereka akan mati Melihat kapal Perang Luosie berangsur-angsur melambat, Jitiansing menduga kapal itu akan tiba di wilayah kewarganegaraan Luo Cha Tentu saja Dua jam kemudian, kapal Perang Luosie terbang ke Grand Canyon dan menghilang di awan luas Grand Canyon dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya Merupakan puncak yang mengjulang tinggi hingga setinggi 3.000 meter, ditutupi dengan hutan lebat Tanpa ragu, Chiao Xingyu mengemudikan kapal Senzu untuk mengikuti Grand Canyon dan terbang maju menembus awan luas Perasaan ketuhanan Jitiansing menemukan bahwa kapal Dewa Luosie terbang ke bagian terdalam ngarai dan berhenti di awan Belakangan, Luosie meninggalkan kapal perang dengan empat komandan dan 32 kapten Lin Sui masih dikawal oleh dua komandan tentara terlarang Dia diikat dengan rantai perunggu, dan penampilannya masih berantakan Namun, setelah setengah bulan penyembuhan diri yang lambat, luka di permukaan tubuhnya hampir sembuh dan kondisinya jauh lebih stabil Luosie memasang kapal perang, mulai menampilkan metode rahasia, melepaskan kekuatan agung, dan memasuki lembah yang dalam Segera, ada tirai cahaya kabur di udara, yang merupakan formasi batas Chiao Xingyu juga memperlambat kecepatan Senjian dan bertanya pada Jitiansing, Tuan Muda, orang-orang itu seharusnya memasuki gua rahasia Apa yang harus kita lakukan? Jitiansing berpikir sejenak dan berkata, target kapal perang Dewa terlalu besar dan mudah diungkap Mari kita singkirkan Senjian itu, ikuti mereka masuk dan lihat Chiao Xingyu juga setuju dengan latihan ini, dan segera menyingkirkan Senzu Dia dan Jitiansing melewati awan dan kabut yang luas, tetap tidak terlihat, menahan nafas, dan terbang ke Luosie dan yang lainnya Untungnya, kekuatan para komandan dan kapten pasukan terlarang tidak tinggi, dan mereka tidak menyadari adanya kelainan sama sekali Luosie juga mengabdikan dirinya untuk casting, dan membuka pintu masuk susunan Dewa Batas Dia tidak menyadari bahwa Jitiansing dekat dengan Chiao Xingyu Seperempat jam kemudian, Luosie selesai melakukan casting, dan sebuah pintu muncul di tirai tipis berwarna-warni Sua Dia membawa Lin Sue, komandan pasukan terlarang dan para kapten, dan melewati gerbang satu persatu, dan sosoknya menghilang di langit Jitiansing dan Chiao Xingyu dengan cepat menyusul satu sama lain, dan bergabung di belakang tim, diam-diam melewati pintu, dan juga memasuki ruang keberagaman Setelah beberapa saat, pintu ditutup dan tirai cahaya warna-warni perlahan menghilang Orang-orang muncul di ruang berbeda satu demi satu Ini adalah tanah yang indah dan indah dengan radius 50 ribu li dan wilayah yang sangat luas Matahari bersinar di langit biru, dan banyak bebatuan berwarna-warni di lahan hijau Di bebatuan terjal itu terdapat permata dan kristal warna-warni, serta banyak karang warna-warni Lebih jauh lagi di pegunungan dan hutan, Anda dapat dengan jelas melihat pohon kuno yang mengjulang tinggi, serta banyak jamur seukuran rumah dan tanaman aneh Segala jenis tumbuhan dan pohon buah-buahan penuh dengan buah-buahan yang berwarna-warni dan harum Ada banyak sekali burung dan hewan, terbang berkelompok melintasi langit dan hutan, berkeliaran dengan bebas Dibandingkan dengan gua keluarga Lin Yang Bobrok, kekuatan sihir dan sumber daya gua ini seratus kali lebih melimpah Bahkan jika itu adalah gua sebelum Batu Giok dinasti Qing, itu tidak dapat dibandingkan dengan ini Jelas sekali, ini adalah wilayah masyarakat Luo Cha, Luo Cha Dong dari populasi dunia Luo Xie, penguasa nasional, dengan banyak pasukan terlarang dan Lin Sui, terbang melintasi langit dan menuju puncak gunung Ribuan mil jauhnya dari puncak gunung, Anda bisa melihat banyak istana dan bangunan megah yang bersinar di bawah terik matahari Ji Tian Xing dan Cao Xing Yu menindak lanjutinya, selalu bersembunyi di kegelapan untuk mengawasi setiap gerakan Luo Xie Ketika nyawa Lin Sui tidak dalam bahaya, Ji Tian Xing memilih untuk melihat perubahan dan mencari tahu kebenarannya Namun, selama nyawa Lin Sui dalam bahaya, dia akan dengan tegas menyelamatkannya Setelah beberapa saat, Luo Xie dan banyak penjaga mendarat di puncak gunung tertinggi Di puncak gunung terdapat tanah datar dengan radius seratus li, telah dibangun puluhan candi megah dan sederhana serta gedung-gedung bertingkat Corak bangunan istana tersebut sangat mirip dengan ras barbar pada zaman dahulu, penuh dengan suasana yang aneh dan kasar Luo Xie dan yang lainnya baru saja mendarat di alun-alun ketika banyak orang Luo Cha mengepung mereka Orang berkebangsaan Luo Cha berbeda dengan protos biasa dalam bentuk tubuh dan penampilan Rambut mereka sebagian besar berwarna ungu dan merah tua Fitur wajah mereka lebih cekung dan tiga dimensi, dan pupil mereka berwarna ungu atau biru Bahkan kostum mereka sebagian besar berupa rok panjang, sepatu bot kulit dan kerudung, penuh dengan adat istiadat yang eksotik Orang-orang berkebangsaan Luo Cha, yang penasaran dengan orang-orang asing ini, memandang mereka dengan saksama Beberapa pengawal patroli, mengenali Luo Xie, dengan cepat memanggil dan menyapa Tiga tetua, bagaimana kamu bisa kembali Tiga tetua, aku tidak bertemu denganmu selama ratusan tahun Mengapa kamu membawa orang asing kembali kali ini Wajah Luo Xie penuh kegembiraan dan harapan Dia menunjuk Lin Xie dan berkata dengan penuh kepuasan Kami telah mencapai prestasi besar kali ini, dan kami pasti akan menyelamatkan takdir kami Anda sedang menunggu untuk minum bar perayaan kami Jangan buang waktu Bersama Anda, di mana sang Patriark Saya memiliki sesuatu yang penting untuk menemui Patriark Pengawal yang berpatroli itu semua terkejut dengan kata-kata Luo Xie Dan memandang Lin Xie dengan hati-hati dengan ekspresi harapan dan keraguan, salah Satu dari mereka merespons dengan cepat dan membawa Luo Xie ke sebuah gedung tinggi jauh di dalam istana Sang Patriark tidak ada di ruang konferensi Dia berada di gedung darah suci baru-baru ini Saya tidak tahu apa yang dia lakukan Tiga tetua, saya akan mengantarmu ke sana Ketika Luo Xie mendengar ini, dia segera menunjukkan senyum bangga dan berbisik pada dirinya sendiri Saya mengirim pesan kepada Bapak Bangsa setengah bulan yang lalu dan menceritakan situasinya Tampaknya pemimpin klan sangat percaya padaku, dan tidak sabar untuk memastikan identitas Lin Xie Jadi dia membuka gedung darah suci terlebih dahulu Kali ini saya telah menorekan prestasi yang luar biasa Pemimpin klan lebih menghormati saya dan pasti akan memberi saya hadiah besar Dengan Penuh harap, Luo Xie, dengan banyak penjaga Terbang melintasi alun-alun, menuju gedung tinggi berwarna coklat tua tidak jauh dari sana Itu adalah bangunan tiga lantai, tingginya lebih dari seratus kaki, yang tampak seperti pagoda dalam bentuk aslinya Namun di dinding, tulisan di dinding itu misterius dan misterius Pada hari kerja, gedung darah suci ditutup sepanjang tahun Hanya setiap seratus tahun, ketika orang-orang yang baru lahir berkebangsaan Luo Xie ingin menstimulasi darah mereka Akankah mereka terbuka untuk jangka waktu tertentu? Sekarang, Sang Patriark membuka gedung darah suci terlebih dahulu, yang jelas disiapkan untuk Lin Xie 3.312 Luo Xie mengantar Lin Xie ke gedung darah suci Mereka semua terbang melintasi langit, dan banyak anak berkebangsaan Luo Cha melihatnya Tak lama kemudian, puluhan ribu orang di puluhan istana dan rumah membicarakannya Jitian Xing dan Chow Xing Yu mengikuti secara diam-diam, bersembunyi di dekat menara darah suci, menjelajahi situasi di dalam gedung Memanfaatkan kesempatan ini, kedua pria itu pun memperjelas situasi Luo Cha Dong Gua Luo Cha seluas 50 ribu Li ini adalah surga nyata dengan kekuatan ilahi dan sumber daya budidaya yang melimpah Saat ini, terdapat puluhan ribu orang berkebangsaan Luo Cha, kebanyakan dari mereka adalah dewa surga dan dewa kebenaran Ada ratusan orang yang berpatroli di penjaga Luo Cha Dong Ada lebih dari 30 dewa tingkat menengah, yang umumnya memegang jabatan diakon dan pengajar Namun, hanya ada 15 dewa tertinggi, semuanya adalah sesepuh, pendeta, dan pelindung Dharma berkebangsaan Luo Cha Yang terkuat hanyalah beberapa dewa tertinggi, dan tidak ada raja Namun, ini juga merupakan hal yang wajar Dalam keadaan normal, tidak ada lebih dari 3 dewa dalam satu wilayah Begitu suatu ras atau kekuatan memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja, itu akan menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh domain Namun, kekuatan masyarakat Luo Cha saat ini mungkin hanya masuk 10 besar di wilayah Yunyang, bahkan bukan 5 besar Sekarang, Luo Xie dan yang lainnya tiba di gerbang gedung darah suci Empat komandan dan 32 komandan pasukan terlarang semuanya tinggal di luar gerbang untuk menunggu Luo Xie secara pribadi mengawal Lin Xue dan melangkah melewati gerbang menuju gedung darah suci Di lantai pertama terdapat aula luas dengan cahaya redup dan banyak patung orang Luo Cha berdiri di sekitarnya Di tengah aula, sudah ada 3 orang kuat berkebangsaan Luo Cha Yang pertama adalah seorang wanita parubaya yang tinggi dan kuat, mengenakan gaun merah, mengenakan jubah emas gelap, mengenakan mahkota setinggi lebih dari dua kaki Bentuk mahkotanya aneh dan rumit, bagian tengahnya dilubangi dan bertatahkan emas dan batu giyok Dua tanduk setan yang panjang dan sempit terbentang di kedua sisi, dan empat sayap hitam terbentang di belakang Melihat pakaiannya, kita dapat melihat bahwa dia adalah kepala suku Luo Cha Berdiri di belakangnya, dua orang kuat berkebangsaan Luo Cha adalah dua pria parubaya yang tinggi dan kekar, mengenakan pakaian berbeda Jitiansing menebak bahwa itu adalah pendeta dan pelindung Dharma dari kebangsaan Luo Cha Luo Xie memimpin Lin Sue Kaola, membungkuk sambil tersenyum dan berkata Luo Xie, temui bapak bangsa, pendeta tinggi, dan pelindung Dharma tertinggi Sang Patriark, pendeta tinggi, dan pelindung Dharma tertinggi telah lama diberitahu bahwa Luo Xie telah menangkap Putri Cha Yan Zi dan akan membawanya kembali ke Luo Cha dong Saat ini, melihat kembalinya Luo Xie, ketiga orang itu menunjukkan senyum bahagia dan mengangguk padanya Secara khusus, Patriark Luo Cha mengosongkan tangannya, menunjukkan bahwa Luo Xie akan dikecualikan dari upacara tersebut dan berkata Tiga tetua, tolong bangun Ketika kamu jauh dari kampung halamanmu, kamu pergi ke kerajaan iblis surga yang aneh Di mana kamu mengakar hanya untuk mencari Putri Perokok Rem Kamu benar-benar berusaha semaksimal mungkin Sekarang setelah kamu akhirnya memenuhi keinginanmu dan berhasil membawa kembali Putri Cha Yan Zi Kamu telah benar-benar bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi kami keluarga Luo dipuji dan dipuji Tapi dia tetap rendah hati, membungkuk dan memberi hormat, adalah tugasku untuk mengabdikan diriku pada keluarga ku Setelah mereka bertukar salam, mata kepala klan Luo Cha, pendeta tinggi, dan Dharma tertinggi penjaga itu Semua jatuh pada Lin Sui Ayo, biarkan aku melihat baik-baik Putri Rem Asap Mereka bertiga Memeriksa ekspresi wajah mereka, dan menatap Lin Sui dengan mata yang rumit Dan harapan, dan kebencian dan kebencian Jelas sekali bahwa Cha Yan Zi mengkhianati orang-orang Luo Cha, yang menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang Luo Cha, yang sangat mereka benci Bahkan setelah lebih dari seribu tahun, mereka tidak bisa melepaskan kebencian mereka Sesaat kemudian, kepala klan Luo Cha mengangguk puas dan berkata, itu benar-benar Putri Cha Yan Zi Dia terlihat seperti ketika dia masih muda Imam besar dan pelindung Dharma tertinggi juga mengangguk setuju dan mendiskusikan dua kalimat Memang benar 80% dari mereka mirip, tapi gadis itu lebih hijau dan sedikit ke kanak-kanakan Ada beberapa perbedaan antara temperamennya dan Xi Yan Zi, tapi setelah dia disempurnakan, dia seharusnya lebih mirip Luo Xie sangat pintar dalam mengawal Lin Sui ke kepala klan Luo Cha dan berkata, Patriark, bawahanku telah membawa Lin Sui kembali utuh Sekarang aku akan memberikanmu pembuangannya Kepala keluarga Luo Cha mengangguk dan memberitahu pelindung Dharma di belakangnya, bawa dia ke altar Saksui Kami telah mempersiapkannya selama setengah bulan, dan kami sudah siap untuk dia kembali Seharusnya belum terlambat, setelah Anda kirim dia ke altar darah jahat, kamu bisa mulai casting Ketika dia selesai berbicara, kepala keluarga Luo Cha, dengan pendeta tinggi dan pelindung Dharma tinggi, hendak berbalik Luo Xie tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, Patriark, apakah Anda akan bertindak secepat ini? Apakah kamu tidak memeriksa identitasnya? Patriark Luo Cha berkata sambil tersenyum, tidak perlu. Selama dia dimasukkan ke dalam altar, Anda dapat melihat apakah itu benar atau tidak Jika dia tidak mewarisi darah Chayansi, dia akan dibakar menjadi abu di dekat altar Jika dia memiliki darah orang suci, dia dapat mengaktifkan darahnya dan langsung terbangun Luo Xie tiba-tiba menyadari bahwa dia mengangguk dan berkata, dalam hal ini, harus mengambil tangan untuk memanipulasi altar darah jahat Saya akan membantu kamu juga Patriark Luo Cha berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, kamu memiliki hati ini, sangat bagus Karena kamu tidak merasa lelah dan tidak perlu istirahat, ikutlah Ola utama dan naik ke lantai dua menara darah suci Lantai dua adalah ruang gelap Di tempat yang dingin dan gelap, terdapat altar berwarna ungu dengan radius ribuan kaki Altar kuno ini dibangun dengan banyak bahan berharga Ini adalah salah satu harta warisan masyarakat Luo Cha Saat ini, altar telah dibuka, memancarkan cahaya ungu cemerlang Di bagian atas altar ada genangan darah, yang bulatnya seratus sang, dalam dan tak berdasar Penuh dengan darah merah tua, mendidih dan begelombang Seluruh ruang gelap dipenuhi dengan gas darah yang menyengat dan cahaya darah merah tua Ada pelindung Dharma dan lima sesepuh di sekitar altar, terus menerus menyebarkan Dharma Setelah mengamati beberapa saat, mereka melihat altar tersebut berfungsi normal dan kekuatannya stabil Mereka memerintahkan pelindung Dharma untuk mengirimnya masuk Pelindung Dharma agung mengiakan dan segera melepaskan ikatan rantai perunggu yang mengikat salju hutan Dia memegang formula ajaib di tangannya, dan melepaskan cahaya darah merah tua, membungkus Lin Sui seperti kepompong ulat sutra Di bawah desakannya, Lin Sui perlahan terbang ke puncak altar dan tenggelam ke dalam genangan darah yang mendidih Melihat bahwa dia akan jatuh ke dalam genangan darah, Lin Sui ketakutan dan cemas, berjuang untuk hidupnya dan merauh marah Lepaskan aku, aku bukan warga negara Luo Cha, dan aku tidak mau menerima pengorbanan apapun Aku lebih baik bunuh diri daripada membiarkanmu berhasil Meskipun, keilahian Lin Sui dikendalikan dan tidak bisa meledak Tapi dia mematikan panca indera dan enam indera, dan membiarkan genangan darah yang mendidih menyerang tubuhnya, dan segera tubuhnya terbakar hitam Melihat Pemandangan ini, Patriark Luo Cha mengerutkan keningnya dengan keras 3313 Kekuatan Misterius Kumpulan Darah Pakaian dan rambut panjang Lin Sui tidak terluka sama sekali Tapi daging dan darahnya terbakar dengan cepat di genangan darah, tangan dan kakinya terbakar hingga menjadi arang Kepala klan Luo Cha, pelindung Dharma Agung, dan pendeta tinggi semuanya berteriak ketakutan Mereka tidak menyangka temperamen Lin Sui begitu kuat Dia tidak takut akan rasa sakit dan kematian Dia menutup kenam indera dan panca inderanya dan menolak bekerja sama dengan pengorbanan kumpulan darah Itu akan menyusahkan Jika ini terus berlanjut, tubuh Lin Sui akan terbakar Menjadi abu, mati di tempat, dan abunya berterbangan Rencana kewarganegaraan Luo Cha tentu saja gagal dan semua pencapaian sebelumnya ditinggalkan Sang Patriark, pelindung Dharma Agung, dan pendeta tinggi semuanya penuh kecemasan Jadi mereka segera mulai mencela Lin Sui dan memerintahkannya untuk bekerja sama dalam pengorbanan kumpulan darah Tapi dia menutup telinga dan lebih memilih menanggung rasa sakit karena membakar tubuhnya, dan keinginannya sangat kuat Penatua ketiga Luo Xie juga sangat cemas Dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dan memegang formula ajaib di tangannya untuk mengaktifkan segel ilahi dalam keilahian Lin Sui Lin Sui, sebaiknya kau berperilaku baik dan bekerja sama dengan pengorbanan kumpulan darah untuk menghindari kematian Jika tidak, kami akan mengaktifkan segelnya sekarang, menghancurkan keilahianmu, dan membunuhmu di tempat Luo Xie berkata dengan dingin Mendengar ini, Patriark dari Luo Cha, imam besar dan pelindung Dharma Agung merasa tidak masuk akal dan aneh dan mengerutkan kening Apakah ketiga tetua itu gila? Atau panik karena hilangnya inci persegi, otak bingung Apa gunanya mengancam Lin Sui seperti ini? Benar saja Lin Sui, yang diam dan menutup matanya, membuka matanya Memandang Luo Xie dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, ini konyol Saya tidak ingin hidup lagi, aku takut dengan ancamanmu Ayo, sekarang aktifkan segel Tuhan, biarkan tubuh dan jiwaku hancur Seperti ini saja, saya mati, Anda tidak bisa mendapatkan apapun Semua sudah berakhir Wajah Luo Xie tiba-tiba menjadi kaku, dan kemudian dia sadar kembali Dia merasa malu Segel yang ditanam di ruang Lin Sui adalah ketergantungan terakhirnya Sekarang, Lin Sui Bertekad untuk mati, jadi dia tidak bisa mengancam Lin Sui dan tidak berdaya Imam besar lebih tegas Dia memerintahkan pelindung Dharma Agung dan beberapa tetua untuk berhenti melakukan casting Sambil melambaikan telapak tangannya untuk membuat cahaya kemasan menyilaukan Untuk membungkus salju hutan di genangan darah Sua Darah mendidih berangsur-angsur meredah, Lin Sui juga terbungkus dalam cahaya kemasan Mengedepankan genangan darah, melayang di udara Dia untuk sementara keluar dari bahaya, tapi tubuhnya telah rusak Lengan dan kaki sebagian besar telah hilang, berdesir menjadi abu hitam Namun, dia selalu berusaha menahan rasa sakitnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun Ketika imam dan imam kepala datang untuk melihat hal itu, mereka tidak dapat memahaminya Jadi, Sang Patriark memandang Lin Sui dengan bermartabat dan bertanya Lin Sui, Anda harus tahu bahwa kami tidak memiliki kebencian terhadap Anda dan tidak ingin menyakiti Anda Selama Anda bekerja sama dengan baik, Anda akan dapat mengaktifkan kekuatan Anda Pembuluh darah melalui pengorbanan dan pemurnian altar darah jahat Pada saat itu, kekuatan Anda akan berlipat ganda dan menguat, dan lebih banyak harapan untuk menerobos alam ilahi Anda juga akan dihormati sebagai putri suci kami, menikmati status dan perlakuan terpisah Tanpa menunggu Patriark selesai, Lin Sui berkata dengan acu-ta'acu Saya sudah mengatakan bahwa saya bukan orang berkebangsaan Luo Cha Dan saya tidak ingin menjadi putri suci berkebangsaan Luo Cha Saya tidak akan menggunakannya untukmu Menyerah saja Melihat dia keras kepala, Sang Patriark dan imam besar semuanya mengerutkan kening dan memikirkan tindakan balasan Sang Patriark juga berkata dengan nada tegas, Lin Sui, kamu harus mengetahuinya dari lubuk hatimu yang terdalam Saya yakin kamu akan mendapatkannya Bahkan jika kamu tidak setuju atau tidak bekerja sama sekarang, kami tidak akan pernah menyerah, biarkan sendirian membiarkanmu pergi Bahkan dalam sepuluh atau seratus tahun, akan selalu ada cara bagimu untuk setuju Kamu ditakdirkan untuk menghadapi kenyataan Mendengar ini, Lin Sui Dun terdiam Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah Saya bisa bekerja sama dengan Anda, kecuali Anda menceritakan pengalaman hidup dan pengalaman ibu saya, serta semua berita yang relevan Terlebih lagi, Anda harus memastikan bahwa setiap kata Anda katakan itu benar, dan tidak ada setengah-setengah kepalsuan atau rekayasa Lihat Lin Sui akhirnya melepaskannya, segalanya berubah menjadi lebih baik Sang Patriark dan imam besar serta yang lainnya merasa lega Meskipun, permintaan Lin Sui agak berlebihan Namun ini adalah titik balik dan terobosan, dan mereka melihat adanya harapan rekonsiliasi Suara Sang Patriark terdengar tenang, kursi ini adalah kepala suku Luoca, dengan kedudukan dan bobot yang tinggi Setiap kata yang Anda ucapkan adalah benar dan tidak pernah dibuat-buat Saya tidak percaya, kecuali kamu langsung bersumpah Lin Sui berkata dengan dingin Sang Patriark mengerutkan keningnya dengan keras, dan wajahnya sedikit jelek Imam besar dan pelindung Dharma Tinggi serta yang lainnya juga menunjukkan kemarahan dan memelototi Lin Sui Tiga tetua Luo Sii sangat marah dan berkata kepada Lin Sui dengan marah Lin Sui, kamu tidak ingin maju sedikit demi sedikit Betapa mulianya Sang Patriark, bagaimana bisa, namun Sebelum kata-kata Luo Sii selesai, kepala keluarga Luoca berkata dengan sungguh-sungguh dan anggun Saya memiliki hati nurani yang bersih Jika Anda jujur dan jujur, mengapa Anda takut bersumpah di depan umum Saya akan menebus Anda dan Bingo Jika ada kebohongan dan kompilasi yang disengaja, saya akan dihukum oleh surga dan dihancurkan oleh asap dan abu Karena Patriark Luo Sii telah bersumpah, tidak mudah bagi orang lain untuk membicarakannya Kemarahan Lin Sui juga berkurang banyak, mendengarkan dengan tenang Di sekitar altar, pemimpin klan Luo Sii berkata dengan sungguh-sungguh dan tanpa ragu-ragu Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ada 4 ras kuat di wilayah Yunyang Semuanya telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini Bakat dan bakat berlimpah Kami adalah salah satu dari 4 ras kuno dan salah satu yang paling kuat Pada saat itulah Rem lahir Dia berbeda dari orang-orang biasa Dia telah menyebabkan fenomena abnormal langit dan bumi ketika dia dilahirkan Di usia yang sangat muda, dia menunjukkan bakat dan pemahaman yang luar biasa Jauh lebih luar biasa daripada orang lain Ketika dia dewasa, dia memasuki menara darah suci untuk menerima pemorbanan altar darah jahat Dan berhasil mengaktifkannya Darah Pada saat itu, kami menemukan bahwa darahnya adalah yang paling murni Dan bahkan ada tanda-tanda atafisme Selama dia dilatih dan diajari Akan ada 90 persen harapan untuk menerobos alam dewa di masa depan Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan para tetua dan pendeta keluarga Kami dengan suara bulat memutuskan untuk menjadikan Cayanzi sebagai orang suci Perlu dicatat bahwa tidak setiap generasi di keluarga kami memiliki orang suci Seringkali dibutuhkan ribuan tahun bagi seorang gadis dengan bakat luar biasa untuk menjadi orang suci Mendengar Ini, Lin Sui mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu Jika seorang pria dengan bakat luar biasa dan darah murni adalah seorang pria Apa yang harus dia lakukan? Kepala keluarga Luo Cha, pendeta tinggi, dan pelindung Dharma tinggi semuanya tercengang selama asa saat Dan langsung menunjukkan senyuman lucu Kamu terlalu banyak berpikir Darah warga negara Luo Cha kami cukup istimewa Darah yang diwarisi laki-laki hilang Hanya wanita yang dapat mewarisi darah paling murni Oleh karena itu, semua pria di keluarga saya menggunakan Luo sebagai nama keluarga mereka Dan wanita memenuhi syarat untuk menggunakan Cha sebagai nama keluarga mereka 3.314 Apa yang dikatakan oleh kepala keluarga Luo Cha tidak masuk akal bagi orang luar Imam besar takut Lin Sui tidak mempercayainya, jadi dia segera menjelaskannya Orang Luo Cha kami berbeda dari dewa lainnya Kami menghormati wanita dan memiliki nama keluarga yang berbeda antara pria dan wanita Bagaimanapun, hanya wanita yang dapat mewarisi darah paling murni Intisari keterampilan sihir, dan menjadi Buddha tertinggi Di masa lalu puluhan ribu tahun, ada dua belas dewa di keluarga kami Tapi semuanya adalah wanita Apalagi para dewa dan raja, ibarat tembakau rem, menunjukkan bakatnya di usia muda yang sungguh luar biasa Sebelum mereka menerobos raja dewa, mereka semua dijadikan putri suci keluarga kami Setelah mendengarkan penjelasan tambahan dari imam besar, Lin Sui memahaminya lebih dalam Patriark Luo Cha melanjutkan dengan berkata, setelah Cha Yan Zi menjadi dianugerahi gelar putri suci Kami telah mencurahkan banyak upaya sungguh-sungguh dan sumber daya budidaya untuknya Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dialah harapan kebangkitan bangsa kita, sekaligus membawa kehormatan dan kebanggaan bangsa kita Setelah ribuan tahun, Cha Yan Zi telah menjadi raja dewa termuda di negara kita dengan tingkat pertumbuhan yang mencengangkan Namun, setelah dia mencapai tujuh tingkat negara bagian Senjun, kemajuan kekuatannya jelas jauh lebih lambat Bahkan pemahaman dan bakatnya sepertinya menurun Kami sangat cemas tentang hal ini dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya Saat ini, masyarakat Chiyue berinisiatif berteman dengan keluarga kami, dan mengirimkan misi untuk melamar masalah pernikahan Di antara empat suku kuno di wilayah Yunyang, beberapa suku Chiyue adalah yang paling kuat dan berpengaruh Tuan Muda Berkebangsaan Chiyue juga seorang jenius yang langka dalam seribu tahun Ia tidak hanya luar biasa dalam seni bela diri, tetapi juga luar biasa dalam bakat dan kualifikasi Selain itu, nama Tuan Kecil Bulan Merah Mu Cha Yan Zi, memiliki kesan yang baik padanya Setelah banyak berdiskusi, kami memutuskan untuk menyetujui pernikahan kedua ke warga negaraan tersebut Bagaimanapun, pernikahan Chiyue dan Chiyue Sao Zu dapat membuat darah mereka saling melengkapi Dan kedua belah pihak memiliki lebih banyak harapan untuk menerobos alam ilahi Terlebih lagi, aliansi antara masyarakat Chiyue dan keluarga saya akan membantu keluarga kami ke tingkat yang lebih tinggi Mendengar ini Lin Sui menyela dan bertanya, ketika Anda membuat keputusan ini, apakah Anda meminta pendapat tentang tembak Kaorem? Dengan persetujuannya Sang Patriark Luo Cha tertegun sejenak Wajahnya agak tidak wajar Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, saya akui bahwa kami membuat keputusan ini dengan egois dan tidak berkonsultasi dengan Chiyan Zi Tapi kami melakukan ini demi orang-orang Luo Cha dan dia Itu hanya baik untuknya, tidak buruk untuknya Haha, Lin Suedun mencibir dengan nada menghina dan berkata, aku paling membencimu dalam hidupku Aku memikirkan orang lain, sebenarnya, aku tidak peduli dengan perasaan orang lain Yang aku lakukan adalah menyakiti orang lain, tapi kamu tidak mengetahuinya Wajah Sang Patriark lebih jelek, tapi tidak ada cara untuk membantahnya Namun, Imam Besar berkata dengan nada serius, Chiyan Zi adalah putri suci kami Untuk mengolahnya, kami telah mencurahkan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras selama ribuan tahun Konsesi dan kompromi, ini adalah imbalan atas pengasuhan dan pengajaran keluarga kami Lin Suedun terlihat lebih menghina, dan dengan dingin bersenandung, orang-orang Luo Cha telah membesarkannya Jadi kamu bisa menganggapnya sebagai alat tawar-menawar untuk pernikahan dan alat untuk memperkuat hubungan Orang Luo Cha Jika Anda berpikir demikian, dia lebih suka tidak menerima pelatihan dan pengajaran Anda Imam Besar sangat marah dan memarahi dengan marah, kamu tidak tahu berterima kasih dan melupakan leluhurmu Kamu sama seperti ibumu, kamu adalah serigala bermata putih yang diukir dari cetakan Sebelum dia selesai berbicara, kepala keluarga Luo Cha memelototinya dan memotongnya Imam Besar hanya bisa diam dan tidak berbicara lagi Kepala keluarga Luo Cha melanjutkan, pada saat itu, kepala suku Chiyue datang ke Luo Cha dong Untuk membicarakan tentang pernikahan dengan tuan kecil dan misinya Kami menerima hadiah pertunangan klan bulan merah dan menyetujui pernikahan tersebut Kedua keluarga sangat bahagia Tak lama kemudian, berita pernikahan antara kedua klan menyebar di wilayah Yunyang Dan Chayanzi menjadi tunangan tuan kecil bulan merah Kami sangat mementingkan pernikahan ini, dan ras serta kekuatan utama di wilayah Yunyang Juga mengungkapkan kekaguman dan restu mereka Semuanya berjalan baik, dan tidak ada perlawanan atau penolakan Namun, dalam waktu singkat lebih dari 10 tahun setelah itu, temperamen Sianzi berubah drastis Dia meninggalkan Luo Cha dong selama beberapa tahun Dia tidak tahu di mana dia bertemu Lin Dia tidak bisa Kepala keluarga Luo Cha berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan marah Kemudian kami mengetahui bahwa Lin tidak mungkin menjadi murid Wan Fa Zong yang ditinggalkan Dia menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, membunuh tuannya dan mengkhianati klan Saya tidak tahu bocah jahat itu, dengan cara dan trik apa, bahkan memenangkan rem Kedua orang itu mempunyai perasaan yang mendalam Akibatnya, Sianzi bahkan mengabaikan kasih karunia pengasuhan dan pengajaran keluarga kami Tetapi juga mengabaikan pertunangannya dengan Dewa Bulan Merah Kecil Dia bahkan mengkhianati orang-orang Luo Cha dan melarikan diri dari Gua Luo Cha Dia tidak bisa terbang jauh bersama Lin Omong-omong, Patriark Luo Cha masih membenci ketidakadilan dan kemarahannya tidak hilang Imam besar kemudian berkata, Chayanzi mengkhianati keluarga ku dan mengkhianati pertunangan Lin tidak bisa lepas dari wilayah Yunyang Hal ini bisa disembunyikan untuk sementara waktu, namun akhirnya ditemukan oleh klan Bulan Merah Setelah berita itu menyebar, keluarga kami dan masyarakat Ciyue menjadi bahan tertawaan Diejek oleh masyarakat di seluruh wilayah Yunyang Secara khusus, orang-orang Ciyue dipermalukan dan dipermalukan Aliansi kedua ras hancur, dan orang-orang Ciyue menjadi musuh kami Kepala klan Ciyue dan Tuan Kecil secara pribadi memimpin orang-orang kuat dari klan tersebut ke Luo Cha Dong dan meminta penjelasan kami Saat itu, Ciyue dan suku kami mengalami kerugian besar Dalam bencana itu, puluhan ribu orang terbunuh tanpa dosa, banyak rumah, istana, dan rumah harta karun hancur, dan jumlah orang kuat berkurang setengahnya Setelah itu, masyarakat Ciyue juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan industri dan kekuasaan kita Secara keseluruhan, konflik tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar bagi bangsa kita Balapan kita juga turun dari kekuatan kedua di empat balapan besar ke urutan terbawah, yang bisa dikatakan jalan buntu Di antara sepuluh kekuatan teratas di wilayah Yunyang, keluarga ku juga jatuh dari lima kekuatan pertama hingga terakhir Bukankah kamu mengatakan bahwa Sian Zi dan Lin tidak bisa dikutuk? Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini Jika kamu bisa menanyakan pendapatnya ketika kamu memutuskan untuk membiarkan dia menikah dengan Tuan Muda Bulan Merah Ketika kamu menyegel Sakyamuni sebagai orang suci, bagaimana hasilnya? Jika kamu mengabaikannya pikiran dan perasaan seorang perokok dan menganggapnya sebagai alat untuk mencari keuntungan, jangan salahkan dia karena pergi Tentu saja Imam Besar tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dan segera mulai membantahnya Tapi kepala keluarga Luo Cha mengedipkan mata padanya Dia hanya bisa menahan amarahnya dan diam Lin Sui memandang mereka dan bertanya sambil mencibir Begitulah caramu memaksa ibuku untuk menyebabkan kemalangan dalam hidupnya Sekarang, apakah kamu ingin menggunakan metode yang sama untuk memaksaku membantu orang Luo Cha mendapatkan keuntungan? 3315 Menghadapi pertanyaan Lin Sui, kepala keluarga dari klan Luo Cha, pendeta tinggi, dan pelindung Dharma Agung semuanya tidak khawatir Namun, kepala keluarga Luo Cha tetap menahan amarah dan menjelaskan dengan sabar Bagaimanapun, sekarang gilirannya untuk bertanya Lin Sui bahkan tidak takut mati, jadi dia tidak akan diancam Dia hanya bisa mengambil kebijakan yang lembut dan persuasi yang sabar Lin Sui, pada masa itu, kami memang lalai untuk berhenti merokok Tapi lebih karena dia dan Lin tidak bisa Meskipun kami tidak berkonsultasi dengannya, dia harus memahami kesulitan kami, bagaimana dia bisa mengkhianati keluarga kami Selain itu, Narin adalah seorang penjahat yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya Dia membuju si Yan Zi yang sederhana dan bodoh dengan retorikanya, dan menghasutnya untuk mengkhianati keluarga kami, yang menyebabkan serangkaian tragedi Jika kita mengatakan dosa, Su Lin tidak bisa memiliki dosa terbesar Lin Sui masih tidak percaya dan berkata sambil mencibir Haha ini adalah kata-kata sepihakmu Siapa yang tahu kebenarannya? Setidaknya aku percaya bahwa ayahku bukanlah orang yang menipu gurunya dan menghancurkan gurunya Leluhur, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini Patriark Luo Cha mengerutkan kening, melambaikan tangannya dan berkata Saya tidak ingin menyebutkan lebih banyak tentang ayahmu dan Wan Fa Song Itu adalah hal yang terkenal Tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang Bicara saja tentang ibumu Dia melakukan kesalahan besar pada tahun-tahun itu Yang menyebabkan keluarga kami menderita kerugian besar Dia telah menjadi orang berdosa di keluarga saya Tetapi dia telah meninggal, tidak mampu menebus dan membayar kehilangan keluarga saya Tapi kamu masih hidup, dan kamu memiliki darah orang Luo Cha Seperti kata pepatah, ayah berhutang pada putranya Sebagai putri seorang perokok, Anda harus membayar utangnya dan mengganti kerugian besar keluarga saya Ini adalah hal yang wajar dan Anda tidak boleh menolaknya Terlebih lagi, jika kamu menjadi putri suci keluarga ku, itu hanya baik untukmu, tidak buruk untukmu Namun, Lin Sui tidak bisa mendengarkan nasihat dari pemimpin klan Luo Cha Dan berkata sambil mencibir, menurutmu apakah ibuku melakukan kesalahan besar dan menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang Luo Cha Menggantikan ibuku dan menebus kehilangan orang-orang Luo Cha Selama ini, apakah kamu tidak bertobat dan tidak menyadari masalahmu? Jika kamu tidak egois dan mengabaikan perasaan dan pendapat orang lain, apa akibatnya? Ibuku adalah orang yang hidup Dia punya pikiran dan perasaannya sendiri Dia bukan alatmu untuk mencari keuntungan, aku juga bukan Setelah jeda, dia tampak mencemoh lagi dan berkata dengan sinis Kamu memaksaku menjadi orang suci sekarang Kamu ingin aku menikah dengan Tuan Kecil Bulan Merah Untuk memperbaiki hubungan antara kamu dan klan Bulan Merah Hahaha aku belum pernah melihat orang yang begitu kejam Klan Bulan Merah telah menyebabkan bencana seperti itu padamu Daripada menyalahkan mereka, kamu menyalahkan orang tuaku Pada akhirnya, maukah kamu mengirim orang suci lain ke orang-orang Ciyue untuk mendapatkan pengertian mereka? Jika demikian, maka anda benar-benar murahan Diejek oleh Linsue, kepala klan Luo Cha, pendeta tinggi, pelindung Dharma tinggi, dan para tetua semuanya terbakar amarah dan wajah galak Tapi semakin marah mereka, semakin bahagia Linsue Tapi mereka masih belum punya cara untuk mengambil Linsue Kepala klan Luo Cha menahan amarahnya dan berkata dengan nada rendah Linsue, kamu meremehkan orang-orang Luo Cha kami Bahkan jika kami lemah sekarang, kami tidak akan pernah bisa mengambil hati klan Ciyue Kami akan selalu mengingat kerugiannya dari klan Bulan Merah kepada keluarga kami Dan kami akan mengembalikannya sepuluh kali lipat di masa depan Tapi satu hal yang anda benar adalah kami ingin anda menjadi orang suci baru Kami benar-benar ingin mengandalkan kekuatan yang lebih kuat Kami telah menemukan target untuk anda, yang benar-benar di luar imajinasi anda Jika anda bisa menjadi orang suci dan menikah dengan pria hebat itu Itu akan menjadi kemuliaan hidup anda dan berkah bagi tiga generasi Mendengar ini, Linsue bahkan lebih bersemangat Lebih marah dan berkata sambil mencibir, ini konyol Bagi saya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membiarkan saya mengejar dengan begitu rendah hati Kemuliaan seumur hidup Berkat dari generasi ketiga Itulah yang anda pikirkan, karena anda sangat jahat Ketika dia dimarahi, kepala klan Luo Cha sedingin es Imam besar, pelindung Dharma Agung, dan beberapa tetua hampir melarikan diri Tetapi Untuk menyelesaikan rencananya, Patriark Luo Cha masih memilih kesabaran Dia menarik nafas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berkata dengan suara yang dalam Linsue, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian bumi Ini terlalu merajalela, tahukah kamu siapa tunangan kita? Apakah? Master Domainnya dari wilayah Yunyang Itu adalah Raja Dewa wilayah Yunyang yang paling menonjol dalam 30 ribu tahun terakhir Dia masih muda dan menjanjikan, tampan dan berkuasa Pada usia 8 ribu, dia menjadi Raja Dewa Tengah Seluruh wilayah Yunyang adalah wilayahnya, dan dia adalah Tuhan yang paling dihormati Jika kamu bisa menikah dengannya, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri padamu sampai mati Jangan terlalu beruntung karena tidak ada orang lain yang bisa meminta kekayaan sebesar itu selama 8 generasi mendengar ini akibatnya Linsue tercengang Dia tidak menyangka bahwa orang-orang Luo Cha ingin melekatkan diri mereka pada Yunyang Yuzu untuk pulih dan bangkit Tapi tidak ada yang salah dengan ini Di seluruh wilayah Yunyang, posisi dan kekuatan beberapa Master Domain adalah yang tertinggi dan kekuatan mereka paling kuat Jika Orang Luo Cha benar-benar naik ke Master Domain Yunyang, mereka bisa mendapatkan dukungan penuh Dan kekuatan mereka akan meningkat dan berkembang pesat, dan mereka tidak lagi takut pada orang Chiyue Bahkan ketika kekuatan Luo Cha cukup kuat, mereka dapat membalas dendam pada orang-orang Chiyue Hanya saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Linsue Tidak peduli seberapa muda, tampan dan kuatnya Yunyang Yuzu, dia tidak ada hubungannya dengan dia Yang terpenting, dalam pikirannya, pria paling kuat, paling jahat, paling tampan, hanya ada satu orang Dan pria itu, tidak ada talenta muda yang bisa dibandingkan Bahkan Master Domain Yunyang tidak terkecuali Memikirkan hal ini, pikiran Linsue kembali memunculkan sosok orang itu Jubah putih, rambut hitam, tampan dan kuat, memegang pedang di dunia, alami dan tak terkendali Sosoknya seolah datang dari kegelapan, membawa cahaya dan kehangatan tak terbatas, keseluruhan pribadinya sakral dan misterius Linsue tenggelam dalam ingatannya, beberapa kehilangan kesadaran Setelah sekian lama, Sang Patriark dan Pendeta Tinggi, melihat bahwa dia terdiam untuk waktu yang lama, menyetujui masalah ini untuknya Kepala Klan Luo Cha berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah ini detak jantung? Kamu harusnya mengerti sekarang bahwa kami semua untukmu Kamu harus bekerja sama dengan kami, menerima pengorbanan altar darah jahat, dan berhasil aktifkan pembuluh darah Luo Cha Selama kamu berbakat seperti ibumu, kami akan menjadikanmu orang suci kami Lalu, aku akan menghubungi Tuan Yunyang untuk mendiskusikan pernikahan dengannya Selama pertunangan tercapai, kamu akan menjadi wanita paling bahagia dan paling patut ditiru di wilayah Yunyang Bagaimana? Apakah menarik untuk memikirkannya? Pikiran Linsue terputus dan mengakhiri ingatannya Dia memandang Patriark Luo Cha dengan dingin dan berkata sambil mencibir Hahaha kamu sangat bersemangat dan bersemangat, mengapa kamu tidak menikah dengan Master Domain Yunyang? Aku. Masih ingin aku menjadi orang suci Tidak mungkin. Aku akan melakukannya Lebih baik mati daripada membiarkanmu melakukannya 3316 Di mata Bapak Bangsa dan Imam Besar Master Domain Yunyang, telah menjadi orang paling menonjol di seluruh Domain Yunyang Mereka juga dapat memikirkan, status tertinggi, objek pernikahan sempurna yang paling kuat Namun meski begitu, Linsue tetap menolak dengan tegas Hal ini benar-benar di luar ekspektasi masyarakat Namun juga menyulitkan masyarakat Sang Patriark, pendeta tinggi, dan pelindung Dharma tertinggi saling memandang dan merasa tidak berdaya Jadi mereka berbicara dan berdiskusi Bagaimana sekarang? Pelayan murahan itu tidak mendapatkan minyak dan garam Dia bertekad untuk mati Seperti yang diharapkan, dia sama tidak berperasaan dan tidak berterima kasih seperti ibunya Kami berpikir sangat baik untuknya, betapa indahnya rencana itu Sekarang tidak ada gunanya mengatakan itu Karena kebijakan lunak tidak ada gunanya baginya, itu hanya akan sulit Ya, saya juga setuju dengan keputusan Bapak Bangsa bahwa dia harus diberi keputusan yang sulit Bahkan jika dia tidak setuju Jika dia ingin mati, biarkan dia mati Singkatnya, Anda tidak bisa terbiasa dengannya Dia akan membantunya jika dia ingin mati Sesaat kemudian, Sang Patriark dan Pendeta Tinggi mengambil keputusan Sang Patriark menatap Lin Sui dengan suara dingin Lin Sui, kamu begitu keras kepala sehingga kami kecewa Mau atau tidak, terima atau tidak Anda adalah anak-anak orang Luo Cha dan harus mematuhi perintah orang Luo Cha Kami melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri Dan jika Anda benar-benar ingin mati, kami tidak akan menghentikan Anda Ini adalah ultimatum dari Bapak Bangsa Setelah dia selesai, pelindung Dharma Agung dan beberapa tetua Bergandengan tangan untuk memulai altar darah jahat Membuat genangan darah mendidih lagi Imam besar membuat cahaya ajaib Terbungkus dalam salju hutan Dan perlahan-lahan jatuh ke dalam genangan darah yang berjatuhan Lin Sui masih disegel dengan kekuatan dan roh ilahi Tidak dapat menahan dan menghindar Hanya bisa tenggelam ke dalam genangan darah Namun, dia bertekad dan menutup Enam indera dan panca indera lagi Dia menolak menerima pengorbanan kolam darah Dan membiarkan tubuhnya dibakar menjadi abu Di tepi kolam darah Suara, HISHI, terus terdengar Anggota tubuhnya pertama kali dibakar Menjadi hitam pekat seperti minuman bersoda Berserakan abu hitam yang tak terhitung jumlahnya Sang patriark dan sang imam besar dan yang lainnya Menatap Lin Sui dengan dingin Melihatnya tenggelam ke dalam kolam darah Dan tubuhnya berubah menjadi minuman bersoda Hati mereka juga sangat ragu-ragu Tetapi juga menantikan pertobatan Lin Sui Dan penerimaan aktif atas pengorbanan kolam darah Meskipun mereka mengetahui bahwa harapannya sangat tipis Mereka tetap tidak menyerah Tentu saja, jika Lin Sui bertekad untuk mati Mereka tidak akan berhenti dan membujuk Singkatnya, hidup dan mati ada di tangan Lin Sui sendiri Kali ini, mereka sangat kejam Segera, Lin Sui juga berhenti meronta, diam, dan menutup matanya Dia sudah melakukannya Pada saat kematiannya, banyak kenangan dan pikiran bingung muncul di benaknya Sungguh melegakan bisa mengetahui pengalaman hidup Dan pengalaman orang tua saya sebelum saya meninggal Sayang sekali saya di penjara Dan belum bisa membalas dendam kepada orang tua saya Tangan orang Luo Cha Tian Xing, Tian Xing Saya selalu mengira Anda penuh kebencian dan narsis sebelumnya Bukankah hanya menjadi tampan dan berbakat? Apa masalahnya? Tidak bisakah Anda bersikap rendah hati? Saya selalu merasa seperti itu Jika wanita lain melihatnya kamu lebih lagi Mereka ingin menikah denganmu Tapi meski kamu punya banyak kekurangan, itu bisa menyebalkan Tapi sekarang kalau dipikir-pikir lagi Kamu masih punya sesuatu untuk direkomendasikan, banyak kelebihannya Aku akui, kamu sudah hidup di hatiku Kecuali kamu, tidak ada talenta muda lain yang bisa memasuki mataku Bahkan jika aku tidak bisa menunjukkan pikiranku Aku hanya bisa mengikutimu dan berteman serta bermitra denganmu Aku ingin tinggal bersamamu selamanya Kamu sangat bangga dan narsis sehingga kamu tidak akan mengerti maksudku Jika aku bisa hidup, aku tidak akan menyangkal dan menutupi Sayang sekali keajaiban tidak terjadi Aku akan mati dan meninggalkan dunia Jika aku bisa melihatmu untuk terakhir kalinya sebelum aku mati Aku tidak akan menyesal Dalam benak Lin Sui, segala macam ide rumit terlintas di benaknya Pada akhirnya, gambaran di benaknya berhenti Itu adalah kehampaan yang gelap, sosok tinggi yang tampan, penuh cahaya kemasan suci, datang perlahan dari kedalaman yang gelap Dia bebas dan tidak terkendali dalam jubah putih dan pedangnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan nafas seorang pria kuat dengan martabat dan kepercayaan diri yang tak tertandingi Wajahnya yang tampan dan tegas selalu memiliki senyuman lembut Yang membuat orang tampak seperti angin musim semi, dan semua kekhawatiran serta kekhawatiran lenyap Lin Sui memandangi sosok itu, melihatnya semakin dekat, hatinya sangat tenang dan damai Semua jiwanya tenggelam dalam fantasi, melupakan siksaan di tubuhnya dan kematian yang akan datang Dia memutuskan untuk membenamkan dirinya dalam kenangan indah ini dan menerima datangnya kematian Tetapi, inilah saatnya, suara seorang pemuda yang mantap dan kuat tiba-tiba terdengar di benaknya Lin Sui, apa kamu gila? Bangun dan jangan bunuh diri Tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar Nada suaranya sedikit cemas dan mengandung banyak kekhawatiran Lin Sui tertegun sejenak, masih tenggelam dalam keindahan kenangan, menatap sosok itu Aku benar-benar bingung, aku begitu bingung dengannya sampai-sampai aku berhalusinasi Jika itu yang dia katakan, seberapa bagus Setidaknya, dia masih peduli padaku, dan dia tidak ingin aku mati Sayangnya, ini hanya angan-angan saya Saat ini, dia seharusnya masih terkurung di kapal Senzu, dan dia telah pergi jauh Pikiran Lin Sui melontarkan ide-ide ini, beberapa ejekan pada dirinya sendiri dan senyum pahit Namun, suara familiar itu kembali ke pikirannya Lin Sui, jangan terpesona Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati Chow King Yu dan aku mengikutimu ke Luocadong dan sekarang kami bersembunyi di gedung darah suci Jika kamu tidak bangun, aku harus membunuh dan menyelamatkanmu Kali ini, tubuh Lin Sui jelas kaku, benar-benar terpana Jika kalimat sebelumnya adalah halusinasi pendengarannya, kali ini pasti bukan Meskipun, dia terkejut, dia tidak percaya itu benar Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah transmisi indera ketuhanan Ji Tian Xing Tian Xing, surga, apakah itu benar-benar kamu, Lin? Sui akhirnya bangun, membuka matanya, berbalik dan melihat kegelapan di sekitar altar Dia tidak mengeluarkan suara, dia hanya berteriak di dalam hatinya Lagi pula, dia tidak ingin membiarkan Bapak Bangsa Luoca dan yang lainnya melihat petunjuknya Ajaibnya, Ji Tian Xing benar-benar mendengar suaranya Tentu saja, Anda juga dapat melihat ekspresi dan reaksinya serta menebak pikirannya Setelah itu, Ji Tian Xing mengirim pesan lain kepadanya Memberitahunya, Lin Sui, meskipun kamu pergi diam-diam, kamu tidak memberitahuku Tapi tiga hari kemudian, Chow King Yu mengatakan yang sebenarnya Kami telah menyelidiki dan melacak sampai ke sini Jangan khawatir, Anda tidak akan pernah mendapat masalah dengan kami Yang harus Anda lakukan sekarang adalah menerima pengorbanan kumpulan darah 3317 Mendengar transmisi kesadaran ilahi Ji Tian Xing lagi, seluruh hati Lin Sui yang gelisah segera menjadi tenang Ji Tian Xing memiliki kekuatan magis yang luar biasa Betapapun berbahayanya situasi, sesulit apapun, selama dia ada Dia bisa membuat orang merasa tenang dan tabah Lin Sui kembali sadar dan bangun Kata-kata Ji Tian Xing membuatnya merasa hangat dan rendah hati Melihat harapan untuk bertahan hidup Dia tidak ingin mati lagi, hanya ingin hidup, meninggalkan gedung darah suci secepat mungkin Dan kembali ke Ji Tian Xing Tetapi Kata-kata Ji Tian Xing, dia masih ingin mendengarkan Dia dengan cepat membuka panca indera dan enam indera Tidak lagi membiarkan genangan darah membakar tubuhnya Dia mulai menerima pengorbanan kumpulan darah untuk memandu kekuatan kumpulan darah Dan memperbaiki tubuh, otot, dan pembuluh darah yang rusak Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan Berpikir dalam hatinya, mengapa saya harus menerima pengorbanan kumpulan darah Bukankah itu keinginan orang Luo Cha? Transmisi kesadaran ilahi Ji Tian Xing terdengar lagi dan menjelaskan kepadanya Jangan khawatir, dengan saya, orang-orang Luo Cha tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan Dengan bakat Anda saat ini, potensi Anda hampir habis Jika Anda mencapai puncak hidup Anda, Anda tidak dapat melangkah lebih jauh Anda tidak memiliki harapan untuk menghancurkan melalui alam Tuhan Oleh karena itu, hanya dengan menerima pengorbanan kumpulan darah dan mengaktifkan pembuluh darah Luo Cha Anda dapat berharap untuk menerobos Raja Dewa Hanya ketika Anda menerobos alam Tuhan, Anda dapat merajalela dan tidak lagi takutlah pada siapapun Pada saat itu, kamu tidak hanya bisa mengetahui kebenaran tahun itu, membersihkan ketidakadilan ayahmu, tapi juga membalaskan dendam orang tuamu Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam mereka? Setelah kematian mereka, kuburan mereka dihancurkan dan sisa-sisa mereka dihancurkan Tidakkah kamu ingin mendapatkan kembali pertikaian berdarah yang begitu dalam? Kata-kata ini segera membangkitkan kemarahan dan niat membunuh Lin Sui, dan dipenuhi dengan kebencian di hatinya Dia bertobat dan mengangguk lagi dan lagi, berpikir dalam hatinya, ya Jika saya ingin mati, itu terlalu pengecut dan tidak kompeten, itu hanya akan membuat kerabat sakit, musuh cepat Saya ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat Untuk mengungkap misteri dan kebenaran, balas dendam untuk orang tuaku Tapi Tianxing, bagaimana kamu tahu itu? Ji Tianxing menjelaskan dengan nada ringan, aku menangkap Meng Yu, yang merupakan kekasih masa kecilmu, dan memaksanya untuk menceritakan semuanya Selain itu, aku sendiri yang membunuhnya untuk membalaskan dendamu Lin Sui tertegun sejenak, dia sangat tersentuh oleh arus hangat di hatinya Tianxing, terima kasih Meng Yu mengkhianati teman-temannya dan mencari kehormatan Dia tercela dan tidak tahu malu, aku tidak akan pernah melepaskannya Aku tidak menyangka kamu akan membalaskan dendamku Terima kasih banyak Dulu, Ji Ji begitu sopan, tapi sekarang dia tidak begitu sopan padaku Mungkinkah saat kamu memutuskan untuk menerima kematian, kamu masih memikirkan aku, oke Ham Jangan narsis, penuh kebencian ketika Lin Sui Dun tersipu Dia meludah pada dirinya sendiri, aku sangat membencimu, bagaimana aku bisa merindukanmu Ji Tianxing merasa lega, sedikit lega, baiklah, aku lega jika kamu berpikir begitu Lin Sui semakin tidak sabar, dan diam-diam menegurnya di dalam hati Pria yang penuh kebencian, tidak bisakah kamu bersikap rendah hati? Apa maksudmu, apakah kamu takut aku menyukaimu? Yah, Ji Tianxing sangat jujur Lin Sui bahkan lebih malu dan marah Dia sangat marah sehingga dia hanya ingin melompat, kamu tidak bau Kamu penuh kekurangan, sombong dan narsis Bagaimana aku bisa menyukaimu? Ji Tianxing segera menasihati, karena kamu tidak menyukaiku Mengapa apakah kamu begitu bersemangat? Orang-orang keren telah mengetahui bahwa Lin Sui dengan cepat menekan amarahnya dan menenangkan diri Dia melihat sekeliling, dan tentu saja, dia melihat kepala keluarga Luoca, pendeta tinggi, dan lainnya Mereka semua memandangnya dengan terkejut dan ragu Saat mereka memperhatikannya, mereka berbisik Mengapa, bukankah pelayan murahan itu bertekad untuk mati? Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Hahaha terlepas dari kesucian dan kesuciannya, dia berpura-pura memiliki kemauan yang kuat Faktanya, orang-orang rakus hidup dan takut mati Bagaimana kita bisa menghadapi kematian dengan tenang? Ya, tidak peduli seberapa kuat keinginannya Dia akan memilih untuk berkompromi saat menghadapi kematian Ketakutan akan kematian adalah salah satu alasannya Tapi yang paling penting adalah dia telah menemukan jawabannya Bagaimanapun, kami memikirkan dia dan merencanakan masa depan dan masa depan yang indah untuknya Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Itu sangat baik, rencana kita bisa berjalan lancar Tut kalau kita tahu dia begitu rakus hidup dan mati, kenapa kita harus banyak bicara dengannya? Kami akan lebih baik jika kami datang langsung kepadanya Sang Patriark, Pendeta Tinggi, dan Pelindung Dharma Tinggi semuanya mencibir Dan kata-kata mereka penuh dengan penghinaan dan kebanggaan Tentu saja, hati mereka yang menggantung juga tertanam kuat di tanah Adapun pandangan bingung Lin Sui, perubahan ekspresi dan reaksi abnormal lainnya Semua orang memilih untuk mengabaikannya Bagaimanapun, kita semua tahu bahwa Lin Sui pasti mengalami perubahan psikologis dan gejolak emosi yang besar dari mengejar kematian secara sepihak hingga hidup dalam kekacauan Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu Lin Sui menerima pengorbanan dan pemurnian kumpulan darah, dan bekerja sama dengan pengoperasian altar Saksui, yang memiliki efek yang sangat jelas Anggota tubuhnya yang hangus secara bertahap diperbaiki dan dipulihkan Kemudian, kekuatan kumpulan darah menembus ke dalam tubuhnya, tersebar ke anggota tubuh, pembuluh darah, dan sum-sum tulangnya, dengan cepat mengubah tubuhnya Darah ilahinya juga dimurnikan dan diperkuat, dan mulai mempercepat alirannya, dengan kekuatan misterius melonjak Melihat ini, kepala keluarga Luo Cha dan Imam Besar, Del, merasa sangat lega Mereka telah melihat bahwa ada potensi besar dalam darah Lin Sui Jelas sekali bahwa Lin Sui mewarisi darah niang syai yang zinya, dan juga mewarisi warisan kewarganegaraan Luo Cha Ini benar-benar kabar baik bagi masyarakat Luo Cha Meskipun demikian, Lin Sui mulai bekerja sama dengan kumpulan darah Namun pekerjaan permukaan masih perlu dilakukan Setidaknya, kepala klan Luo Cha dan yang lainnya harus mencuci otaknya, mengubah pikiran dan kemauannya, dan membuatnya setia kepada orang Luo Cha Patriark Luo Cha menatap Lin Sui di genangan darah, dengan senyum lembut di wajahnya, dan berkata dengan Nada Puas, Lin Sui, kamu dapat menemukan jalan kembali Saya sangat senang, saya benar-benar tidak Ingin untuk melihat dosa yang dilakukan ibumu pada tahun-tahun itu dan mengulanginya padamu Tentu saja, kami akan mendapat pelajaran dan tidak akan memperlakukanmu seperti yang kamu lakukan pada ibumu Selama kamu berhasil mengaktifkan darahmu, yakinlah bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membina Anda Ketika saatnya tiba, Anda akan menikah dengan Yunyang Yusu Status Anda tidak hanya akan melonjak, tetapi orang-orang Luo Cha kami juga akan pulih dan bangkit Dengan cara ini, bukan hanya untuk Anda ibu untuk melakukan penebusan, tetapi juga untuk keluarga ku Kepala keluarga Luo Cha mencoba yang terbaik untuk membujuk Lin Sui untuk menanamkan konsep, penebusan, pelayanan berjasa, dan mengubah nasib Tujuannya adalah untuk membuat Lin Sui setia kepada masyarakat Luo Cha dan rela mematuhi pengaturan masyarakat Luo Cha 3318 Setelah kepala keluarga Luo Cha selesai berbicara, Imam Besar juga menunjukkan senyuman ramah untuk membujuk Lin Sui Lin Sui, altar darah jahat perlu dioperasikan selama sebulan, dan terus-menerus mengorbankanmu, untuk mengaktifkan darahmu sepenuhnya dan memperkuat tubuh ilahimu Ketika darah Luo Cha mu sepenuhnya terbangun, penampilan dan bentuk tubuhmu akan berubah, dan ibumu tetap menawan seperti biasanya Terlebih lagi, bakat dan kualifikasimu akan meningkat beberapa kali lipat, dan kekuatanmu juga akan mengalami lompatan kualitatif Yang terpenting, kamu akan memiliki kualifikasi dan harapan untuk menembus Raja Dewa Namun ini adalah fondasinya, dan kunci penentunya terletak pada kultivasi kita Setelah Anda dikanonisasi sebagai orang suci, kami tidak hanya akan menginvestasikan sejumlah besar sumber daya budidaya Tetapi juga mengajari Anda semua jenis keterampilan sihir dan mencoba yang terbaik untuk mengembangkan Anda Selama periode ini, kami akan menghubungi Master Domain Yunyang untuk membantu Anda membuat pertunangan pernikahan Jika kamu sudah cukup baik dan kuat, kamu bisa menikahi Yunyang Yusu Pada saat itu, Anda akan menjadi istri dari penguasa wilayah tersebut Di seluruh wilayah Yunyang, Anda adalah wanita paling terhormat Harus dikatakan bahwa kata-kata dari kepala keluarga dan pendeta tinggi Luo Cha sangatlah kuat Bagi wanita lainnya, sudah lama terinspirasi oleh darah yang mendidih, penuh visi dan fantasi Tapi suasana hati Lin Sui sangat tenang, ekspresi dan matanya juga acuh-ta'acuh, tidak banyak perubahan suasana hati Bahkan kata-kata dari bapak bangsa dan pendeta tinggi tampak konyol baginya Karena dia sudah memutuskan bahwa setelah pengorbanan sebulan, dia akan mengikuti Jitian Sing meninggalkan Luo Cha Dong Bagi orang Luo Cha, dia tidak memiliki perasaan yang baik Jika menghadapi rintangan, dia tidak akan pernah berbelas kasihan, Jitian Sing juga akan membuka cincin pembunuhan Selanjutnya, pelindung Dharma Agung dan beberapa tetua bergiliran memimbing dan mendidik Lin Sui Tentu saja, mereka juga mengajari Lin Sui metode pengorbanan kumpulan darah Pemimpin klan juga secara pribadi melepaskan ikatan segel Lin Sui dan melepaskan semangat dan kekuatannya Saat ini, dia benar-benar bebas, tanpa hambatan apapun Tapi dia tidak bermaksud melarikan diri Dia masih menggunakan bimbingan dari bapak bangsa dan pendeta tinggi untuk mengaktifkan pembuluh darah dengan bantuan pengorbanan kumpulan darah Dilihat dari sikapnya, Sang Patriark dan Imam Besar sangat puas Setelah dua hari penuh, melihat kondisinya stabil dan efek pengorbanannya terlihat jelas, Sang Patriark dan Imam Besar pergi Hanya pelindung Dharma Agung dan beberapa tetua yang tersisa untuk terus mengendalikan pengoperasian altar darah jahat Lin Sui juga diam, berdedikasi untuk memurnikan semangat tubuh, untuk merangsang kekuatan darah Adapun Jitian Sing dan Chow Xinyu, mereka masih bersembunyi di Menara Darah Suci, bersembunyi di kegelapan, dan belum ada yang menemukan mereka Mereka bersembunyi di lantai tiga gedung darah kudus, bersembunyi di ruang gelap Keduanya telah menyembunyikan nafasnya sendiri, dan tidak akan ditemukan oleh siapapun Memanfaatkan pengorbanan Lin Sui di kolam darah, mereka mengamati pola lapisan ketiga Gedung Sang Sui adalah area terlarang mutlak bagi warga Luo Cha, dan telah diwarisi selama lebih dari 30 ribu tahun Lantai pertama adalah aula utama, lantai dua adalah altar saksue, dan lantai tiga adalah rumah harta karun Di antara lapisan kedua dan ketiga, terdapat segel atas susunan dewa tingkat raja, yang hanya dapat dibuka oleh bapak bangsa dan imam besar Di ruang gelap ini terdapat ratusan patung yang sebagian besar adalah perempuan Setiap patung berbeda dan melambangkan orang kuat dan nenek moyang kebangsaan Luo Cha Di kaki setiap patung, terdapat kotak gelap, yang menyimpan beberapa potongan batu giyok Di setiap slip giyok, terdapat kekuatan sihir unik tertinggi dari kebangsaan Luo Cha Hanya ada dua atau tiga batu giyok di ruang gelap di kaki beberapa patung Di kaki beberapa patung terdapat puluhan slip batu giyok Cao King Yu samar-samar memahami sesuatu, dan berkata kepada Ji Tian Xing, Tuan Muda, melihat tata letak dan pola di sini pasti sangat bermakna Ratusan patung ini adalah orang-orang terkuat dari suku Luo Cha Slip giyok disimpan di kaki patung itu seharusnya merupakan keterampilan magis mereka sendiri Ji Tian Xing mengangguk setuju dan berkata, patung-patung itu seharusnya adalah nenek moyang orang Luo Cha, dan mereka juga yang terkuat di alam ilahi Mereka menciptakan keterampilan yang paling ajaib, dan Itu patung dengan slip giyok yang lebih sedikit kebanyakan adalah laki-laki, tidak hanya dengan kekuatan rendah, tetapi juga dengan usia yang relatif baru Setelah memikirkannya sejenak, Cao King Yu mengusulkan, Tuan Muda, Nona Lin akan dikorbankan di kolam darah selama sebulan Setelah pembulu darah Luo Cha-nya diaktifkan, dia juga harus bekerja sama dengan pengembangan keterampilan sihir Luo Cha-su, untuk menerobos ranah raja dewa lebih cepat Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk membiarkan dia tinggal di Luo Cha-dong dan belajar dari orang-orang kuat berkebangsaan Luo Cha Apakah menurutmu kita bisa? Ji Tian Xing, tentu saja, memahami maksudnya dan berkata sambil tersenyum ringan, ambil, ambil semuanya Tidak peduli apakah Lin Sui dapat menggunakannya atau tidak, semuanya akan diambil, dan tidak ada satupun yang tersisa untuk orang-orang Luo Cha Oke, Cao King Yu juga menunjukkan senyuman menggoda dan menganggupkan kepalanya tanda setuju Kemudian, dia secara pribadi menjarah slip giyok itu Dia membuka ruang gelap di kaki setiap patung Dia tidak melihat jumlah slip giyok di kotak gelap, keterampilan apa yang dicatat, dan semuanya dimasukkan ke dalam ring luar angkasa Hanya setengah jam kemudian, dia menjarah semua batu giyok di kaki ratusan patung Jumlah total slip giyok lebih dari 2.100 Dengan kata lain, ada lebih dari 2.100 jenis keterampilan dan keterampilan sihir Cao King Yu memberi Ji Tian Xing cincin luar angkasa dan berkata sambil tersenyum Nak, 2.100 lembar batu giyok ini seharusnya mencakup semua keterampilan unik orang Luo Cha Bahkan jika Nona Lin berbakat, diperkirakan akan membutuhkan ribuan bertahun-tahun untuk menyelesaikan kultifasinya Ji Tian Xing menganggup dan terkekeh, jika waktunya tiba, berikan semua ini kepada Lin Sue dan biarkan dia memilih sendiri Anda tidak perlu berlatih semuanya, saya hanya ingin tahu Apa ekspresi dan reaksi seperti apa yang akan terjadi ketika kepala keluarga Luo Cha dan Imam Besar datang ke sini dan menemukan bahwa batu giyok itu telah hilang Hei, hei, dengan seringai di wajahnya, dia berkata, pasti begitu sangat marah hingga mereka tega mati Ji Tian Xing menyipitkan mata ke arahnya dan dengan bercanda berkata, Safir, menurutku kamu menikmatinya Saya tidak menyangka bahwa kamu, orang jujur dengan alis tebal dan mata besar, akan layu Menghadapi batu giyok hijau leng beberapa saat, dengan sedikit canggung menggaruk kepalanya dan berkata, itu semua perkataan dan perbuatan anakku Aku hanya menggambar kepik begitu saja Ji Tian Xing tidak bisa berkata-kata dan memutar matanya ke arahnya Ayolah, kamu terus menatap Masih ada lebih dari 20 hari lagi Aku tidak bisa membuang waktuku Aku harus pergi ke pagoda untuk berlatih dalam pengasingan Jika ada kelainan, tolong hubungi aku kapan saja Dengan itu, Ji Tian Xing mempersembahkan korban ke pagoda Sembilan Hari dan Sepuluh Jue Dia masuk ke ruang waktu yang terdistorsi dan pergi berlatih dalam pengasingan Dia sekarang berada di puncak Kesembilan Raja Dewa, tidak jauh dari alam dewa Dia harus manfaatkan waktu dan berlatih keras untuk menerobos alam ilahi sesegera mungkin Cheo Xing Yu segera menyingkirkan pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue dan menyembunyikannya di dalam tubuhnya Kemudian dia menyembunyikan keberadaan dan nafasnya, bersembunyi di sudut gelap Dan terus memantau situasi altar Sasue 3319 Dalam Distorsi Ruang dan Waktu Di bawah pohon api darah, Ji Tian Xing duduk di tanah dengan lutut bersilang Dan dia sedang berlatih Wilayah kekuatannya masih berada di puncak Kerajaan Tuhan Yang hanya berjarak satu langkah darinya Namun langkah itu seperti parit alami Jika tidak ada peluang dan pencerahan, sulit untuk ditembus Selain itu, Ji Tian Xing telah menguasai semua jenis keterampilan Dan keterampilan sihir yang telah disempurnakan Hanya formulanya sendiri untuk membunuh para dewa yang masih dalam tahap awal Terus-menerus merabah-rabah dan mendemonstrasikannya Tentu saja, keterampilan sihir ini juga merupakan salah satu tingkat tertinggi Dan mencakup sebagian besar langit dan bumi Oleh karena itu, Ji Tian Xing melatih semua keterampilan lainnya Dan kemudian dia berkonsentrasi untuk berlatih Zutian Jue Saat ini, Zutian Sen Jue hanya dapat dikembangkan sampai tingkat kedua Dan hanya sampai tahap menengah dan selanjutnya Yang belum mencapai keadaan sempurna Ji Tian Xing menduga bahwa ketika dia menyempurnakan lapisan kedua Zutian Sen Jue Dia seharusnya mampu menembus alam dewa Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman menerobos alam raja dewa di kehidupan sebelumnya Dan dia menjadi raja dewa puncak Sekarang sepuluh kali lebih mudah untuk memulai dari awal lagi Sua, sua Dengan operasi Ji Tian Xing berulang kali Dia dikelilingi oleh cahaya suci kemasan Bersinar terus-menerus dari waktu ke waktu Seolah-olah bernapas Setiap minggu, kekuatannya meningkat sedikit Waktu dalam ruang terdistorsi dan waktu berlalu dengan sangat cepat Tiga hari, lima hari, setengah bulan Dengan berlalunya waktu, kekuatan Ji Tian Xing terus meningkat Dan fondasi Sinto juga semakin kuat Sebulan kemudian, kekuatannya berlipat ganda Saat ini, dia 20 kali lebih kuat dari raja dewa puncak biasa Lagi pula, kekuatan, detail, dan efektivitas tempurnya sendiri 10 kali lipat dari kekuatan, detail, dan efektivitas tempurnya di alam yang sama Dewa-dewa lain menggandakan kekuatan mereka Dan menjadi 2 kali lebih kuat dari para dewa puncak Dan dia berlipat ganda, yaitu puncak raja dewa sebanyak 20 kali Dua setengah bulan kemudian, Zutian Senjue dikultivasikan ke tahap selanjutnya dari tingkat kedua Dan dia mencapai kekuatan 30 kali lipat dari raja dewa puncak Empat setengah bulan kemudian, Daceng tingkat kedua Zutian Senjue Dia memiliki kekuatan 40 kali lipat dari raja dewa puncak Ini adalah alam yang tidak dapat dijangkau dan tidak terbayangkan oleh semua dewa Namun bagi Ji Tian Xing, ini masih belum mencapai batasnya Dia masih berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan tingkat kedua Dan kekuatannya masih terus meningkat Tujuh bulan kemudian, Zutian Senjue level kedua hampir sempurna Dan diperkuat hingga 50 kali lipat Sepuluh bulan kemudian, keterampilan tingkat kedua ditambah dan ditingkatkan Dan Ji Tian Xing juga dikembangkan ke kondisi sempurna Yang diperkuat hingga 60 kali lipat Meskipun, semakin lambat peningkatan kekuatannya Semakin lama waktu konsumsinya Namun dia belum mencapai batasnya dan masih meningkatkan kekuatannya Tentu saja Untuk mempercepat peningkatan kekuatannya Dia mencoba menyimpulkan lapisan ketiga Zutian Jue Namun sayang sekali tingkat ketiga adalah tingkat raja dewa Hanya dengan menerobos alam ketuhanan kita dapat menyimpulkan dan meletakkan fondasinya Oleh karena itu, Ji Tian Xing berulang kali melatih keterampilan tingkat kedua Sepuluh ribu kali, seratus ribu kali, satu juta kali Kekuatannya juga meningkat 70, 80, dan 90 kali lipat Situasinya sangat jelas Batasnya adalah 99 kali lipat dari puncak raja dewa Sampai saat itu Dia dapat mengandalkan informasi orang dalam dan akumulasi di langit Masuk ke kerajaan Tuhan dalam satu gerakan Cheo Xing Yu telah bersembunyi di gedung darah suci Menatap situasi altar darah jahat Untungnya, tidak ada kecelakaan setelah 20 hari Pelindung Dharma yang agung dan beberapa tetua sangat teliti dan mengabdikan diri mereka untuk memanipulasi altar dan mengaktifkan darah Lin Sui Mereka tidak berani mengendur Lin Sui juga sangat kooperatif Dia selalu berkonsentrasi pada budidaya dan menerima pengorbanan dan penguatan kumpulan darah Sekarang darahnya sudah berhasil diaktifkan, namun masih dalam tahap stabil dan menguat Kekuatannya juga mengalami kemajuan pesat, menembus kerajaan dewa sembilan, dan masih terus meningkat Di saat yang sama, penampilannya perlahan berubah Dibandingkan dengan kedamaian gedung darah suci, gua Luo Cha sangat ramai Cheo Xing Yu diam-diam memantau, dan secara alami menguasai situasi Luo Cha Dong Dalam 20 hari ini, bagi puluhan ribu orang Luo Cha, penuh kejutan dan harapan Pertama-tama, tiga tetua Luo Xie memberikan kontribusi dan membawa kembali berita tentang putri mantan orang suci Yang tersebar di masyarakat Luo Cha Orang-orang Luo Cha semua tahu bahwa Yan Xi, orang suci terakhir, adalah seorang gadis dengan bakat langka, menawan, dan orang yang paling berharap untuk menerobos alam Tuhan Namun sayang sekali Cha Yan Xi ditipu oleh para penjahat dan tersesat sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Luo Cha Dia juga telah menjadi orang berdosa bagi orang Luo Cha, bahkan jika dia mati, dia tidak dapat diampuni Namun, Lin Sui, putri Cha Yan Xi, mewarisi bakat Cha Yan Xi Sekalipun darahnya tidak cukup murni, hanya 70% dari warisannya, yang juga paling memenuhi syarat untuk menjadi orang suci Selain itu, Lin Sui tahu bahwa berhenti merokok adalah dosa besar, dan dia bersedia kembali ke kewarganegaraan Luo Cha untuk menjadi orang suci Maksudnya itu apa? Itu berarti Lin Sui dengan tulus bertobat dan ingin membantu Cha Yan Xi menebus dosa dan membantu Luo Cha zu pulih dan bangkit Yang terpenting, ada juga berita yang sangat penting dan kuat yang tersebar di Gua Luo Cha Setelah berdiskusi dengan Bapak Bangsa, Pendeta Tinggi, Pelindung Dharma, dan para tetua Mereka memutuskan untuk membiarkan orang suci baru itu menikah dengan Tuan Yunyang yang agung Siapakah penguasa Yunyang? Raja Dewa yang paling menonjol, paling kuat, dan paling mulia di bidang ini Selama orang suci dan Tuan Yunyang mencapai aliansi, itu akan menjadi berkah yang besar Orang Luo Cha juga bisa mendaki cabang yang tinggi dan menjadi kekuatan yang paling dihormati di wilayah Yunyang Dengan dukungan Master Domain Yunyang, orang Luo Cha dapat pulih dengan cepat dan kembali ke peringkat lima kekuatan teratas Dengan bantuan Master Domain, perawan juga dapat menerobos alam ilahi Kemudian kekuatan kewarganegaraan Luo Cha meningkat drastis, dan pasti akan menjadi kekuatan super kedua setelah Yusufu Dengan cara ini, puluhan ribu orang berkebangsaan Luo Cha bersemangat dan penuh harapan dan kerinduan Selain itu, hal lainnya adalah sebuah rahasia, yang untuk saat ini belum diungkapkan dan tidak diketahui oleh masyarakat Luo Cha Beberapa hari yang lalu, Kepala Klan Luo Cha, atas nama masyarakat Luo Cha, secara resmi menyerahkan surat kepada Tuan Yunyang Surat tersebut menunjukkan bahwa warga negara Luo Cha, dengan 12 poin ketulusan, mengajukan permohonan pernikahan kepada Tuhan Putri suci tahun ini murni dan murni, dan memiliki bakat luar biasa Dia adalah wanita cantik yang tidak terlihat selama ribuan tahun Selain itu, orang-orang Luo Cha tidak akan menyanyiakan upaya untuk memupuk orang suci mereka Yang tentunya akan membuat mereka menerobos ranah Raja Dewa dan menjadi bantuan internal yang kuat dari para Master Domain Jika Tuhan bersedia menerima pernikahan tersebut, masyarakat Luo Cha akan setia dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Tuhan Singkatnya, kewarga negaraan Luo Cha telah menunjukkan cukup ketulusan, dan sikap mereka juga cukup saleh dan penuh hormat Setelah surat itu diserahkan, Bapak Bangsa dan Imam Besar berada dalam keadaan gelisah dan gelisah menunggu jawaban Tuhan Sekarang 8 hari telah berlalu Baru malam ini, Patriark Luo Cha akhirnya menerima balasan dari Master Domain Yunyang Tapi jawaban Tuhan Domain Cloud yang tidak terpikirkan oleh semua orang 3320 Larut malam Di kuil Luo Cha berkebangsaan Luo Cha, ada ruang belajar yang gelap Kepala keluarga Luo Cha duduk di belakang kotak batu giok yang lebar, memandang keluar jendela dalam diam dan linglung Pada usia dan kekuatannya, tidak ada gunanya berlatih lagi Dia sudah menjadi Raja Dewa Puncak, dan telah mencapai puncak semua jenis keterampilan sihir Jika tidak ada peluang besar, dia tidak akan pernah bisa menembus alam ilahi Tidak peduli bagaimana Anda berlatih, Anda tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda Dengan kata lain, dia mendekati batas kemampuannya Seringkali, dia sibuk mengurus urusan kewarganegaraan Luo Cha, sesekali linglung merasakan hidup, berharap mendapat wawasan dan kesempatan Tentu saja, sekarang dia tidak mengerti apapun Dia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya berdebar-debar, agak gelisah Delapan hari telah berlalu sejak surat itu diserahkan kepada Yunyang Yusu Dia telah menunggu balasan dari Master Domain Yunyang Meskipun dia sangat bersemangat dan mendesak untuk menikah, dia juga memiliki kepastian yang sesuai Tapi tidak mendapat jawaban dari Tuan Domain Yunyang, dia tidak bisa yakin Saat itu, di pintu ruang kerja terdengar langkah kaki yang cepat Patriark Luo Cha terbangun dengan kaget dan melihat ke pintu Dia melihat Imam Besar masuk dengan cepat Terlebih lagi, ekspresi Imam Besar sangat gembira dan gembira, sambil memegang slip giok emas yang berharga di tangannya Sekilas, Yu Jian bukanlah benda fana yang bisa dimurnikan dan digunakan oleh orang non-biasa Patriark, Patriark, Tuan Yunyang membalas kami, ini adalah pesan yang dia kirimkan kepada kami Imam Besar berjalan cepat ke kepala klan, dengan slip giok di kedua tangannya, dan menyerahkannya kepadanya Coba saya lihat, pemimpin klan tengdi berdiri dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menerima pesan tersebut Dia telah menunggu momen ini sejak lama Begitu tangannya menyentuh slip batu giok, dia tidak ragu-ragu memasukkan kekuatan ilahi, melepaskan ikatannya Dari slip giok, dan baca isinya di dalamnya Slip giok tersebut memang dikirim oleh Master Domain Yunyang Tapi isi jawabannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan sama sekali oleh Patriark Luo Cha Ketika dia selesai membaca isi slip giok, tubuhnya terkejut dan ekspresinya kaku Mata Imam Besar berbinar dan menatapnya penuh harap Melihat penampilannya yang aneh, Imam Besar tidak sabar untuk bertanya Patriark, bagaimana? Apakah Yunyang setuju? Patriark Luo Cha tetap diam, ekspresinya menjadi semakin suram, dan kemarahannya juga muncul di matanya Imam Besar langsung bingung, dia mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres Dia terus bertanya, Patriark, apa yang dikatakan pemimpin domain? Apakah dia menolak kita? Akhirnya, Patriark Luo Cha kembali kepada Tuhan, menunjukkan kebenciannya dan menghancurkan batu giok menjadi beberapa bagian Sayang sekali, sungguh tidak masuk akal Benar-benar pengganggu, benar-benar pengganggu Patriark Luo Cha sangat marah dan meraum dengan keras Ini benar-benar memalukan bagi keluargaku Apa, Imam Besar itu benar-benar bingung? Dia terkejut dan bingung dan bertanya, Patriark, bagaimana jawaban Tuhan? Setelah dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan amarahnya, dia berkata dengan suara rendah Tuhan Yunyang terlalu sombong dan tidak memperhatikan keluargaku Dia menjawab kursi ini, mengatakan bahwa dia telah memiliki pasangan tau tercinta dan menikahinya sebagai istri yang pantas Jika kami orang Luo Cha bersikeras untuk menikah, dia bisa memikirkannya Setelah kita dikanonisasi sebagai orang suci, dia akan datang ke Luo Cha dong secara langsung untuk melihat penampilan, kualifikasi dan bakat orang suci tersebut Jika orang suci itu bisa menarik perhatiannya, dia bisa memberi keluarga kita kesempatan untuk mengambil orang suci itu sebagai selirnya Bagaimanapun, dia adalah master domain yang tak tertandingi Bahkan jika dia adalah selirnya, statusnya luar biasa Imam Besar tertegun dan berseru tak percaya, nah ambil selir Putri suciku hanya bisa menjadi selirnya Bagaimana mungkin, keluargaku setidaknya adalah protos kuno dengan darah bangsawan dan status tinggi Orang suci yang paling menonjol di keluarga kita harus menjadi raja para dewa Bagaimana dia bisa menjadi selirnya? Ya, Patriark Luo Cha menganggup dan mencibir Jadi, Tuan Yunyang menghina keluargaku Imam Besar berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya Tapi ini tidak benar Kapan Tuan Yunyang menjadi seorang istri? Seluruh wilayah Yunyang Semua kerajaan besar dan kekuatan tertinggi akan berkumpul untuk merayakannya Ini benar-benar kumpulan tamu dan datang dari segala arah Tapi kami tidak mendengar apapun, dan tidak ada angin di seluruh wilayah Yunyang Patriark Luo Cha menganggup lagi dan berkata dengan nada rendah Jadi, Tuan Yunyang jelas-jelas berbohong Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang Luo Cha kita Dan tidak perlu meninggalkan perasaan apapun Terus terang berbohong Benar-benar penindas Wajah Imam Besar juga muram Setelah hening beberapa saat, dia mulai bertanya Patriark, apa yang harus kita lakukan? Pernikahan ini apakah Anda ingin melanjutkan? Patriark Luo Cha dengan erat mengerucutkan bibirnya dan mengerutkan kening Setelah merenung dalam waktu lama, dia menganggup dan berkata dengan tegas Tentu saja kita harus melanjutkan Bahkan jika Tuan Yunyang membenci keluarga ku, kami hanya bisa menelan amarah kami Dalam situasi saat ini, masyarakat Chiwe bersatu dengan kelompok etnis kuno lainnya Untuk menekan kekuatan kami dan bersumpah untuk menghapus kami dari daftar Kami tidak memiliki pendukung lain untuk diikuti Yunyang Yuzu adalah satu-satunya kesempatan kita Betapapun memalukannya, kita hanya bisa memilih untuk menerimanya Jika Anda seorang selir, jadilah selir Siapa yang menjadikannya penguasa Yunyang? Seperti yang dia katakan, bahkan selirnya pun memiliki status tertinggi Dengan hubungan seperti ini, penindasan dan pengepungan serta penindasan terhadap rakyat Chiwe Terhadap rakyat kita pasti akan berhenti Setidaknya, orang-orang Chiwe tidak berani menyinggung Tuhan Yunyang Imam besar mengangguk setuju dan menghela nafas Situasinya begitu, kami hanya bisa menelan amarah kami Bagaimanapun, Master Domain Yunyang belum menikah, dan belum bertemu Lin Sui Setelah dia melihat Lin Sui, dia mungkin berubah pikiran Terlebih lagi, setelah Lin Sui menjadi selir, jika dia menunjukkan kinerja yang luar biasa dan memenangkan hati Tuhan Dia mungkin tidak akan dipromosikan menjadi istri sejati Patriark Luoca jauh lebih tenang dan mengangguk sedikit Ini adalah kebenaran bahwa selama kita berhasil menikah, kita akan memiliki peluang dan harapan Anda akan menjalankan kanonisasi Ngomong-ngomong, setelah kanonisasi perawan, kita harus membuat pengaturan yang baik untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yunyang Bawahanku tahu apa yang harus dilakukan Imam besar membungkuk dan keluar Segera, lima hari berlalu Di bawah pengaturan imam besar, masyarakat Luoca mengatur tempat pertemuan dengan gembira Dan bersiap untuk upacara kanonisasi Pada saat yang sama, dua Luoca dihiasi dengan lentera, merah dan ungu, siap menyambut kedatangan Master Domain Yunyang Pada hari ke-26 Darah Luoca Lin Sui sepenuhnya bersemangat, dan keadaannya stabil, dan kekuatannya fondasinya stabil Dia akhirnya meninggalkan gedung darah kudus dan pergi ke Alun-Alun untuk berpartisipasi dalam upacara kanonisasi Terima kasih telah menonton!